Hei all semua, balik lagi bareng gue Fian Raffae Dan seperti biasa, kali ini gue bakal membawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue Kalian bisa langsung cek channelnya, terus ke playlist Dan disitu ada untuk episode-episode sebelumnya dan session-session sebelumnya yang pernah gue rilis Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya Di episode sebelumnya Sio Yen yang berhasil mendapatkan bangkai binatang ajaib tingkat 7 yang akan menuju ke tingkat 8 Transaksi ini pun berhasil diselesaikan, di depan banyak orang Sio Yen tidak peduli tentang apakah ada harta di dalam bangkai binatang ajaib kering ini Tujuan utamanya adalah sayap tulangnya saja Sio Yen akan mampu menyempurnakan sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi dengan sayap-sayap ini Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya seongkok daging busuk kering seperti yang disebutkan Jika Sio Yen tidak memiliki metode pembuatan sayap terbang 9 burung langit Sio Yen tidak akan menukarnya Sekelompok pria besar lalu muncul sekali lagi Dengan hati-hati mengambil bangkai binatang ajaib itu untuk membawanya pergi Mo Tian King melambaikan tangannya ke arah pria berambut putih itu Pria itu segera membungkuk dan mundur Pelelangan berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tian King sendiri Lalu Mo Tian King dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan emas keungguan dari cincin penyimpanannya Dengan lambut dia melambaikan tangannya Saat tangannya melambai tanah terbelah Beberapa pria tua berpakaian hitam perlahan berjalan keluar Salah satu tangan laki-laki tua itu memegang sebuah kotak kecil yang ditutupi kain kuning Mo Tian King lalu berkata Aku pikir semua orang sudah menyadari puncak lelang yang diadakan sekte kaisar hitam kali ini Aku sadar cukup banyak orang yang duduk disini datang karena hal ini Ucap dari Mo Tian King sambil mengenakan sarung tangan emas keungguannya Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak cincin yang ditutupi kain kuning itu ke atas meja lelang Setelah itu mereka perlahan mundur membentuk formasi mengunci meja lelang di dalamnya Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini sangatlah berharga Karena bisa memperoleh informasi tentang hati bodhisattvanya sendiri Mo Tian King mengamati banyak tetapan melesat dari kursi PIP Dokinya pun mulai mengalir di dalam tubuhnya Tangannya dengan lembut meraih dan menarik kain kuning tersebut Sebuah kotak kristal transparan terlihat memantulkan silau di bawah cahaya Gugusan cairan hijau gyok kental perlahan melayang dari sekitar kotak Cahaya aneh merembas dari permukaannya Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva gumam Shoyen dalam hatinya Mata cantik dokter kecil juga menatap tajam pada cairan kental yang memancarkan cahaya aneh itu Shoyen menghirup udara dalam-dalam dan menekan panas yang membara di dalam hatinya Sepertinya sekte kaisar hitam sangat berhati-hati ucap Shoyen menarik persepsi spiritualnya Hadirin sekalian ini adalah puncak dari lelang sekte kaisar hitam kali ini ucap dari Mo Tian King Inilah dia air liur transformasi tubuh bodhisattva ucap Mo Tian King Kata-kata Mo Tian King menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan tersebut Wow Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tian King di tengah-tengah keributan Hadirin semua tolong ikuti aturan main sekte kaisar hitam kami Jika ada yang tertarik dengan barang ini Seseorang dapat membuka mulutnya untuk mengajukan tawarannya saja Tidak perlu meninggalkan tempat duduknya ucap dari Mo Tian King Sekarang pelelangan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan dimulai Ucap dari Mo Tian King Aku akan menjelaskan peraturannya Karena air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga Metode pelelangannya juga akan sedikit berbeda Aku akan memanggil orang yang tertarik untuk masuk sendirian Dan aku akan melihat barang yang ditawarkannya Setelah itu aku akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengeluarkan barang dengan nilai terbesar Ucap dari Mo Tian King Tangan Mo Tian King tiba-tiba bergerak dan melingkar Cahaya di sekitaran panggung lelang tiba-tiba menjadi lebih padat dan kebal Akhirnya seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung Sekarang panggung telah tertutupi oleh pilar cahaya padat Hadirin sekalian silahkan memulai menawar Semua orang harus mengikuti aturannya Masuk sendiri jangan berkelompok Lanjut Mo Tian King Seseorang pria parubaya di kursi PIP mulai untuk berdiri Dia masuk ke pilar cahaya tersebut Pria parubaya itu menghilang ketika di dalam pilar cahaya Melihat ini dokter perikecil lalu berkata Berarti saat kamu masuk aku tidak akan bisa ikut masuk nanti Ucap dari dokter perikecil Xiaoyan lalu berkata Tidak apa-apa Sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main disini Ucap dari Xiaoyan Baiklah kalau begitu Tetapi aku akan memaksa masuk Jika kamu tidak keluar dalam waktu 5 menit Ucap dari dokter perikecil Xiaoyan lalu menganggu Sekitar 3 menit kemudian Pria parubaya itu keluar dari pilar cahaya Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya Kelihatannya barang yang dia tawarkan tidak disetujui oleh Mo Tian King Selanjutnya seorang lelaki tua berpakaian kuning berdiri dan bergegas masuk ke pilar cahaya Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu Kebanyakan dari mereka akhirnya keluar dengan ekspresi yang suram Pria tua berambut abu-abu berhidung elang yang telah membeli keterampilan bayangan gelap sebelumnya Perlahan berdiri dan memasuki ke dalam pilar cahaya itu Saat muncul lagi wajahnya berisi senyum tipis Dari kelihatannya sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya Senior pertama Fang Yan dari lempa api iblis akhirnya berdiri dan langsung masuk ke dalam pilar cahaya tersebut Wajahnya membawa senyuman saat dia perlahan berjalan keluar sesaat memasuki pilar cahaya tersebut Baru saja Xiaoyan akan berdiri Dia melihat Xiaoli berdiri dan bergegas masuk ke pilar cahaya tersebut Xiaoyan lalu terkejut Tujuan dari gerbang Xiao kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva Xiaoli lalu berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3-4 menit Ekspresi Xiaoli tidak mengungkapkan ekspresi pahit atau senyum Xiaoyan perlahan berdiri Tubuhnya bergerak dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya tersebut Ada seorang lelaki tua berwajah merah di belakang Mu Tiang King Dia adalah kisah yang memiliki konflik dengan Xiaoyan sebelumnya Hahaha Tuan Yan Xio aku sudah lama menunggumu untuk maju Ucap dari Mu Tiang King Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Tanya dari Xiaoyan Hahaha tentu saja ini adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva Sekte kaisar hitam putih tidak akan berani membuat benda palsu Ucap Mu Tiang King Bolehkah aku tahu apa yang ingin digunakan untuk Tuan Yan Xio Untuk menukarkan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini Ucap dari Mu Tiang King Xiaoyan lalu merenung sejenak Dengan jentikan jarinya botor Gio putih muncul di tangannya Ini adalah pil obat tingkat 6 kelas atas Pil pemecah jong Aku pikir pemimpin sekte mo sudah mengetahuinya Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya Ucap dari Xiaoyan Xiaoyan menjentikan jarinya dan botol Gio itu perlahan terbang ke arah Mu Tiang King Pil pemecah jong Ucap dari Mu Tiang King Dan Kisan gemetar mendengar nama ini Pil pemecah jong memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka Saat ini sekte kaisar hitam hanya memiliki satu elit Dozong Yaitu Mu Tiang King Sekte kaisar hitam sudah berpikir merencanakan elit kedua Dozong Sebagai penerus Mu Tiang King Orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk mencapai kelas ini adalah Mo Yan Sekte kaisar hitam telah menggunakan obat-obat spiritual Yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun ini Hanya untuk membuat Mo Yan menjadi ahli Dohuang sebelum dia berusia 30 tahun Sejujurnya bahkan dengan bakat pelatihan Mo Yan Mu Tiang King tidak memiliki banyak harapan membuat Mo Yan ke kelas Dozong Meskipun Mu Tiang King tidak memiliki banyak harapan Dia juga tidak pernah menyerah bagaimanapun Sekte kaisar hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Mo Yan Jika Mo Yan mampu menjadi Dozong elit kekuatan Sekte kaisar hitam akan melambuh Oleh karena itu Mo Tiang King perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan Kemungkinan Mo Yan bisa maju ke tingkat Dozong Mo Tiang King dengan hati-hati meraih botol Giok yang dilemparkan oleh Xio Yan Setelah itu dia pun menunjukkan kepada Kisan Kisan dengan cepat menerimanya setelah itu dia memeriksa pil obat seukuran mata naga di dalam botol itu Dia lalu menuangkan ke tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya Kisan menganggukan kepalanya beberapa saat kemudian Tuan Mo ini memang pil pemecah Jong Selain itu kualitasnya sangat tinggi dan efek obatnya sangat terjaga dengan baik Ucap dari kisah Mo Tiang King lalu menganggu Pil obat yang Tuan Yan Xio buat saat itu seharusnya barang ini bukan ucap dari Mo Tiang King Xio Yan lalu menganggu Bolehkah aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin Sekte Mo tentang pil pemecah Jong ini Ucap dari Xio Yan Pil pemecah Jong ini memang pil obat yang dibutuhkan oleh Sekte Kaisar Hitamku Jawab Mo Tiang King Karena Tuan Yan Xio telah mengeluarkan barang yang ingin digunakan untuk penokaran Silahkan Anda kembali ke tempat duduk dan tunggu Beberapa sesepu dalam Sekte dan aku akan berdiskusi dulu Air liur transformasi tubuh bodi satwa dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru Ucap dari Mo Tiang King Xio Yan lalu menganggu Lalu meraih kembali botol gyok dan menyimpannya kembali Xio Yan mengembalikan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya tersebut Tuan Ki saat ini ada tiga hal yang menarik dan kita minati Salah satunya adalah pil obat tingkat 7 Pil pengembalian kehidupan yang ditawarkan oleh Ying San Tua Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang ditawarkan oleh lembah api iblis Yang ketiga adalah pil pemecah Jong yang ditawarkan oleh Yan Xio Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita Ucap dari Mo Tiang King Pil pengembalian kehidupan adalah pil obat tingkat 7 Itu memang menghancurkan dua item itu dalam hal harganya Pil obat ini mampu menyelamatkan hidup satu orang Dengan itu semua orang dapat hidup selama seseorang itu dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain Jika pemimpin sekte memilikinya itu sama saja Anda memiliki dua nyawa Anda adalah orang yang paling penting di sekte kaisara hitam kami Ada pun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan oleh lembah api iblis memang unik Namun kekurangannya adalah metode ini menelan roh secara paksa Jelas ini adalah kekurangan Pil pemecah Jong dari Tuan Yan Xio mungkin hanya pil obat tingkat 6 Tetapi mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan kelas Gendozong Ucap dari kisah yang menjelaskan Tuan Mo Tiang King sedikit mengangguk Kalau begitu kita akan memilih itu ucap dari Mo Tiang King Kisah pun lalu mengangguk Xio Yan pun berjalan keluar dari pilar cahaya tersebut Karena dia terbungkus oleh jubah hitam dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya Karena itu mereka hanya bisa menatap saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan duduk dengan tenang Bagaimana? Tanya dokter prikecil Sepertinya ini tidak akan sebagus yang kita harapkan Aku telah meremehkan tingkat keinginan orang-orang untuk air liur transformasi bodi satwa ini Jawab dari Xio Yan Meskipun Mo Tiang King sangat terkejut ketika Xio Yan mengeluarkan pil pemecah jong sebelumnya Xio Yan dengan jelas melihat keraguan di matanya Tidak perlu terlalu khawatir Bahkan jika kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk air liur transformasi tubuh bodi satwa Bukan berarti kita tidak akan memiliki kesempatan lainnya Ucap dari dokter prikecil Xio Yan tersenyum Dia akan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodi satwa ini dengan segala cara Jika di lelang gagal dia akan bisa menggunakan satu taktik terakhir Hadirin Setelah seksi sebelumnya sekte kaisar hitam sudah memutuskan Setelah kami berdiskusi pemenang terakhir dari lelang ini adalah Ying Sang Tua Ucap dari Mo Tiang King Ying Sang Tua Xio Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini Dokter prikecil lalu berkata Sepertinya barang yang dikeluarkan orang itu lebih berharga daripada pil pemecah jong milikmu Ucap dari dokter prikecil Xio Yan lalu mengangguk Lalu menatap ke arah laki-laki tua berhidung elang itu Ying Sang Tua Ying Sang Tua adalah salah satu dari tiga teratas di peringkat hitam saat itu Dia masih hidup Sepertinya dia tidak pernah mati Yang dia lakukan Hanyalah bersembunyi dan bersemedi Dia adalah seseorang ahli di puncak kelas Dohuang saat itu Setelah bertahun-tahun dia pasti akan melakukan terobosan untuk masuk ke kelas Dozong Ucap dari orang-orang Sekarang air liur transformasi tubuh bodhisattva memiliki pemilik Dalam beberapa hari ke depan sekte kaisar hitam akan mengadakan perjamuan besar Mereka yang tertarik dapat bergabung Ada pun pelanggan yang telah membeli sesuatu Sekte kaisar hitam akan mengirimkan barang lelang tanpa membukanya selama satu atau dua hari ke depan Ucap dari muti Anki Ying Sang Tua perlahan berdiri berjalan keluar pintu masuk keluar PIP Orang-orang mulai berdiri dari kursi PIP satu demi satu Pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang Kemungkinan akan terjadi badai darah Ucap dari Xioian Dia segera berdiri dan berjalan keluar pintu keluar Dokter peri kecil dan Zian yang mengikutinya dari belakang Hahaha kawan Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xioian Tepat saat dia akan keluar Xioian menghentikan langkahnya Ia pun berbalik Ada apa? Tanya Xioian Hahaha Aku adalah senior pertama dari lembah api iblis Fang Yang Bolehkah aku mengetahui namamu? Ucap dari Fang Yang Nama depanku Yang Apakah senior pertama membutuhkan sesuatu? Tanya dari Xioian Hahaha Keterampilan pembuatan obat Tuan Yang dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam kali ini Aku hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yang juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva? Tanya dari Fang Yang yang tertawa Memang kenapa? Ucap dari Xioian Jika Tuan Yang juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva Kita mungkin bisa bekerja sama Insan tua itu adalah ahli dari wilayah sudut hitam Dia sangat kuat Jika kamu bertindak sendirian Kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan untuk merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari orang tua itu Bahkan jika wanita muda di sisimu juga ikut campur tangan Ucap dari Fang Yang Mendengar hal itu Xioian lalu menjawab Aku tidak tertarik dengan tawaran senior pertama Maafkan aku Ucap dari Xioian Orang ini terlalu sombong Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan jinsan tua sendirian Hanya dengan memiliki dozong di sisinya Ucap sesepuh dari lembapi iblis Tuan apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yang bertanya kepada orang berjubah abu-abu tersebut Semua orang mengincar air liur transformasi tubuh bodhisattva Oleh karena itu lupakan tentang bekerjasama dengan siapapun Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri Meskipun jinsan tua itu kuat Bukan berarti kita tidak berdaya melawannya Kirim orang untuk mengawasinya selama dua hari ini Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte kaisar hitam Ucap orang yang berjubah abu-abu Fang Yang lalu menganggu Bagaimana dengan orang-orang dari gerbang Sio dan Akademi Jianan? Fang Yang bertanya kembali Abaikan mereka untuk saat ini Yang paling penting adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva Jawab orang berjubah abu-abu Baiklah ucap dari Fang Yang Kota kaisar hitam tampaknya diselimuti suasana gembira Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang ini berakhir Mereka diam-diam tetap berada di dalam kota kaisar hitam Tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat Yaitu tempat tinggal orang tua Yin San Yoyen memimpin dokter peri kecil dan Jian ke lokasi penjemputan sekte kaisar hitam pada hari berikutnya Mu Tianqing mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka Tuan Yan Xio semua barang yang telah kamu lelang ada disini Silahkan periksa sendiri ucap dari Mu Tianqing Lalu Xio Yan memeriksa semua barang yang ia dapatkan dari lelang Dia perlahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya Dan meletakkannya di atas meja Pemimpin sekte mo tolong periksa juga ini ucap dari Xio Yan Tidak perlu diperiksa aku mempercayaimu Tuan Yan Xio ucap dari Mu Tianqing Kalau begitu aku akan segera pergi ucap dari Xio Yan yang berbalik dan pergi setelah berbicara Tuan Yan Xio tolong tunggu sebentar ucap dari Tuan Mo Xio Yan lalu berkata Ada apa Tuan Mo ucap dari Xio Yan Tuan Yan Xio bolehkah aku bertanya Apakah aku dapat menukar pil pemecah jong yang ada padamu ucap dari Mu Tianqing Xio Yan lalu menarik dompengnya Pemimpin sekte mo apakah kamu tidak memandang rendah pil pemecah jong tanya Xio Yan Tuan Yan Xio hal ini seperti itu bisakah didiskusikan dengan setepu sekte Mereka bersikeras bahwa barang yang ditawarkan oleh Yin Sang Tua lebih cocok untuk sekte kaisar hitam Aku tidak bisa apa-apa kali ini ucap dari Mu Tianqing Xio Yan tidak setuju dengan alasan Mu Tianqing Pada dasarnya dia telah mencapai tahap dimana kata-katanya adalah hukum Karena dia adalah seseorang ketua dari sekte Jangan bilang kalau pemimpin sekte Mo Tian mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kedua Tanya dari Xio Yan yang tertawa Apa yang Tuan Xio Yan katakan? Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah satu-satunya di sekte kaisar hitam Terlebih lagi ini akan segera menjadi milik Yin Sang Tua ucap dari Mu Tianqing Saat ini aku hanya tertarik pada air liur transformasi bodhisattva ucap dari Xio Yan Tuan Yan Xio kita selalu bisa mendiskusikannya Bagaimana kalau sekte kaisar hitam memberikan bahan obat dan memintamu membantu membuatkan pil pemecah jong lainnya Berapa banyak pun yang berhasil kamu buat tidak apa-apa Selama kamu memberikan satu pil obat kepada sekte kaisar hitam Sisanya akan menjadi milikmu Bagaimana? Ucap dari Tuan Mu Tianqing Lupakan saja aku tidak punya waktu ekstra untuk membantu kamu membuat pil ini Ucap dari Xio Yan Xio Yan pun segera pergi bersama dokter perik kecil dan Xian Pemimpin sekte apakah dia tidak setuju Ucap dari Moya dan Kisa Mengampiri dari belakang Orang ini benar-benar sombong Sekte kaisar hitam bersedia memberinya bahan obat untuknya Namun dia masih tidak puas Ucap dari Mu Tianqing Semua anak muda yang memiliki kemampuan seperti ini Memiliki sifat yang sombong Ucap dari Kisa Ayah apa yang harus kita lakukan sekarang Jangan bilang kita tidak menginginkan pil pemecah jong itu Ucap dari Moya Lalu Mu Tianqing berkata Untuk apa kamu begitu cemas Jangan bilang kamu ingin merebutnya Wanita berpakaian putih di sampingnya bukanlah orang biasa Aku saja tidak yakin bisa mengalahkannya Ucap dari Mu Tianqing Jadi apa rencana pemimpin sekte Tanya dari Kisa Kita tunggu dan lihat dulu Mereka jelas datang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva Sebagai target mereka Namun Jin San Tua juga bukan orang biasa Tidak akan mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya Saat waktunya tiba Ketika wanita berpakaian putih dan Jin San Tua bertarung Sampai mereka berdua terluka Aku akan diam-diam turun tangan Ucap dari Mu Tianqing Sementara itu Shoyan berjalan keluar dari aura sekte hitam Dan mengobrol dengan dokter pri kecil Pil pemecah jong terlalu berharga Orang tua itu jelas tahu dia tidak bisa menukarnya dengan sembarangan Namun dia tidak mau mengeluarkan barang berharganya Oleh karena itu dia memilih metode seperti itu Ucap dari dokter pri kecil Untuk seseorang dozong Dia terlalu pelit Ucap dari Jian Bukankah semuanya akan baik-baik saja Jika bajingan tua itu menukar air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada aku Ucap Shoyan Tampaknya Shoyan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mu Tianqing Karena tidak memilih pil pemecah jong dalam pelelangan ini Jangan khawatir Bagaimanapun kita bukan satu-satunya yang mengincar air liur transformasi tubuh bodhisattva ini Ucap dari dokter pri kecil Namun sekarang setelah kamu menolak tawaran Mu Tianqing Kemungkinan orang tua itu punya dendam juga Karenanya kita harus berhati-hati terhadap mereka Ucap dari dokter pri kecil Shoyan samar-samar mengangguk saat langkah kakinya Baru saja melangkah keluar dari sekte kaisar hitam Sosok lelaki tua berambut abu-abu datang menghampiri mereka Orang itu adalah Yin San Tua Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Shoyan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini? Ataukah Shoyan akan babak belur? Digebukin sama orang-orang Gue udah capek ngoceh seharian ini Oke dari pagi ngoceh mulu Walaupun durasinya berarti yang total ngoceh itu Durasi gue ngoceh 50 menitan lebih 50 menit lah Capek bro ngoceh Oke nantikan konten gue berikutnya Dan semoga terhibur Semangat Dan gue gak coba untuk lompat-lompat Gue menjelaskan dengan sangat terperinci Dan maksud gue apa ya? Lebih terperinci mungkin ya Gak ada yang terlalu banyak gue skip Yang penting kalian paham Walaupun misalnya 3 episode ini Bisa gue persingkat lebih dalam lagi Tapi kadang suka Aduh ada yang kelewat Aduh ternyata momen ini lebih penting gitu Jadi Begitulah Intinya gue udah capek ya Oke terima kasih banyak Udah ngedukung channel ini dari awal Dan gue tidak lupa juga Untuk selalu berterima kasih Buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit risikinya Lewat link saweria di bawah deskripsi Dadah dan Assalamualaikum Semoga sehat selalu untuk kalian Selamat menikmati Selamat menikmati